Pemirsa seorang anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun meninggal dunia. Anggota Satlin Mas tersebut meninggal saat bertugas di TPS 06, Kelurahan Ngegong, Manguharjo. Suasana duka menyelimuti rumah Sugiono di Jalan Apotik Hidup Ngegong, Manguharjo, Kota Madiun. Sugiono yang menjadi anggota Satlin Mas itu meninggal saat melaksanakan tugas di lokasi TPS 06 setempat. Informasi yang dihimpun, Sugiono sempat pingsan di lokasi TPS sebelum akhirnya dilerikan ke RSU di Kota Madiun. Namun saat di rumah sakit, nyawanya tidak terselamatkan. Info dari teman-teman TPS itu bahwa yang bersangkutan itu mulai bertugas sebenarnya sudah dari kemarin. Malam itu sudah bertugas. Kemarin saya juga mendampingi beliau ke TPS yang akan dikirikan juga. Kemudian infonya pada saat istirahat, istirahat sekitar jam satuan, kemudian beliau setelah makan itu jatuh. Jatuh, gantan, kemudian ternyata setelah dibaksa. Sementara ini kami belum mengetahui sewa penyakitnya. Tadi kami juga belum sempat menyampek, menanyakan sebuah pihak rumah sakit terdekat. Wali Kota Madiun, Maidi menyempatkan mengunjungi rumah duka. Dalam kunjungannya, Maidi menyerahkan simbolis bantuan untuk keluarga korban. Ada pun bantuannya berupa uang duka sebesar 127 juta dan beasiswa untuk kedua anak korban sebesar 144 juta. Diharapkan dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban dari keluarga korban. Hari ini, pemerintah kota Bila Sungkawa yang dalam-dalamnya atas meninggalnya Bapak Sungkirno. Dia linmas dari Keluran Sungkaten. Nekong. Nekong. Dia melaksanakan tugas untuk bantu DPS-6 di Nekong. Tapi alhamdulillah, semua limas, semua panitia BPS, BPS, semuanya seasuransi ya. Maka pada kesempatan ini, sudah saya sampaikan pada lewat semuanya, uang ini digunakan sebaik-baiknya untuk masa tua dan masa untuk anaknya melanjutkan kuliah. Semuanya sudah dicukupi. Ini mudah-mudahan kita doakan dia di-Madi. Maidi juga menegaskan seluruh anggota yang bertugas dalam penyelenggaraan pemilu ini, baik itu Satlinmas maupun KPPS, semua diasuransikan oleh pemerintah kota Madiun. Guna menjamin kesejahteraan para anggota dan pemilu 2024 berjalan lancar.